Beragam kuliner khas Bali sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satunya jajanan tradisional yakni bubur sum-sum yang terletak di pinggir jalan Nangka Selatan dan Pasar Bali. Bubur sum-sum legendaris ini masih tetap dicari dan digemari oleh para pelanggannya. Selain memiliki cita rasa yang khas atau nyangluh orang Bali menyebutnya, bubur berwarna hijau ini juga dibuat dari bahan pewarna yang alami dan menggunakan resep turun-temurun. Awalnya bubur sum-sum legend ini sudah ada sejak 45 tahun yang lalu. Bubur ini dijual dengan berkeliling jalan yang dijunjung oleh sang mertua. Karena sudah uzur, kini Luh Suryawati mewariskannya dan melanjutkannya untuk berjualan di pinggir trotoar dari tahun 2015 dan hingga kini sudah bisa menyewa sebuah warung kecil. Rata-rata para pembeli mengaku sudah menjadi langganan sejak kecil dan sudah terbiasa menyantap bubur sum-sum legend di tempat ini. Selain memiliki rasa yang khas dan juga enak, gula jajanan ini juga tidak membuat sakit tenggorokan. Bukan bubur saja yang dijual, sekarang sudah mulai bikin kue, jajanan penyajabali sangrai, lukis, lak-lak, jajanan. Tergolong legend berarti jajabalian? Legend, saya masih SD, sudah jualan ibu-ibunya Niki. Sudah langganan dari dahulu kalah, waktu masih neneknya masih jualan di pinggir jalan sampai punya tempat atas tungkaran sekarang seperti Niki. Rasanya itu luar biasa enak, istilah Bali-nya itu nyanggluh karena benar-benar racikan dari daun pandannya itu terasa sangat. Jajanan Bali, bubur Bali, ini enak ini. Jadi ada bubur sum-sumnya, ada injinnya, ada kolaknya juga. Jadi lengkap ya. Tidak hanya bubur sum-sum, Niluh Suryawati juga menjual aneka jajanan khas Bali lainnya seperti bubur injin atau bubur ketan hitam, kolak, daluman, jajan lak-lak, pisang rai, lupis, es campur, dan juga es kelapa. Dengan mempertahankan rasa dan kualitas, yakni tidak memakai bahan pewarna, bubur dan jajanan yang ia jual selalu laris habis dibeli oleh para pelanggannya. Suryawati membuka warungnya mulai dari jam 3 sore hingga selesai. Kalau jajan Bali memang saya sendiri yang racik sendiri dari awal. Kalau ini bubur semuanya dari warisan mertua. Kalau warnanya saya yang bubur sum-sum yang hijau ini pakai daun suji, itu ditumbuk atau di blender, ya dipakai ini, biar alami gitu. Menuh favoritnya adalah bubur sum-sumnya ini udah ada. Dari dulu, dari mertua udah 45 tahun jualan bubur sum-sumnya ini. Dalam sehari, Luh Suryawati bisa menghabiskan 6 kg bahan untuk berjualan aneka bubur dan juga jajanan. Satu mangkok bubur campur ia jual seharga 7.000 rupiah. Sedangkan untuk aneka jajanan Bali dijual mulai dari 5.000 rupiah. Pembeli yang datang tidak hanya dari kalangan warga sekitar kota dan pasar, Namun juga ada dari luar kota dan pasar seperti Batu Bulan, Jimbaran, dan juga Badung. Penasaran dengan bubur dan aneka jajanan yang dijual, langsung saja ke warung Bu Arsyah yang beralamat di Jalan Nangka Selatan, tepatnya 50 meter utara Banjartain, Siat, dan Pasar. Warung ini mulai buka dari jam 3 sore hingga jajanan habis. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Kompas TV, dan Pasar Bali.